Pagi Bapak Ibu, salam sehat selalu mengawali sesi ini, saya ingin sharing juga ya. Tentunya saat ini dengan adanya perkembangan industri 4.0, membuat teknologi mendorong perubahan di segala bidang, termasuk juga di bidang perbankan. Dan PCI pun juga perlu melakukan digital transformasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku dari konsumen saat ini. Tentunya dari proses digital transformasi yang telah dilakukan oleh PCI selama ini, menghasilkan berbagai macam aplikasi ya Bapak Ibu. Dari tahun 2015, PCI sudah launching, PCI Mobile waktu itu, yang mengawali pergeseran aplikasi dari yang berbasis web menuju ke mobile. Lalu muncul aplikasi e-brand, Sakuku, ADS, API, BCA, ClickPay, Vira, OneClick, Wilma, dan yang terakhir tentunya adalah MyBCA ya. Yang merupakan single platform untuk mengakses semua rekening yang kita miliki. Nah, dari jurni perkembangan berbagai aplikasi tersebut, tentunya perlu didukung infrastruktur IT yang always on, reliable, dan secure. Beberapa survei juga menyebutkan bahwa kekhawatiran nomor satu bagi pelanggan saat ini adalah network atau sistem yang down atau error. Jadi, awareness terhadap gangguan sistem ataupun degradasi performance sudah merupakan hal yang maratori diperlukan bagi IT perusahaan sebelum mendapatkan komplain tentunya dari customer. Nah, untuk itu, BCA memerlukan solusi paket broker dari Gigamon dan Network Performance Monitoring dari Extrahop untuk meningkatkan visibility serta membantu analisa dalam proses troubleshooting ketika terjadi problem. Sebelum menggunakan solusi Gigamon dan Extrahop ini, apabila ada kebutuhan troubleshooting yang membutuhkan analisa terhadap real traffic suatu aplikasi, tim saya perlu masuk ke data center terlebih dahulu. Jadi kan butuh koneksi langsung ke perangkat, koneksi fisik, pasang laptop, kemudian juga melakukan slip langsung ke perangkat. Nah, akan menjadi sangat challenging karena ketika terjadi problem itu kan waktu sangat critical ya, bagaimana kita bisa solve secepat mungkin. Nah, sedangkan untuk masuk ke data center sendiri kan pasti ada perizinannya terlebih dahulu, prosedur yang harus dilengkapin. Kemudian belum lagi kalau troubleshooting itu melibatkan beberapa titik, sehingga orang harus konsol ke perangkat satu per satu, koordinasi, melakukan paket capture secara bersamaan. Nah, itu akan sangat challenging sekali waktu koordinasi pengambilan datanya untuk analisa problem tersebut. Nah, selain itu juga ada resiko juga ya, dengan adanya akses langsung ke perangkat itu, kita melakukan konfigurasi paket capture, itu juga rentan terjadinya kesalahan juga yang berpotensi mengganggu availability dari sistem tersebut. Nah, selain itu juga waktu itu analisanya masih dilakukan secara manual ya, jadi satu per satu dibaca paketnya, sehingga waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Nah, setelah melakukan eksplorasi dan review beberapa produk, kemudian diskusi juga dengan master system, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan solusi Gigamon dan Extrahop sebagai jawaban dari permasalahan kami ini. Peranan Gigamon dan Extrahop ini sangat banyak sih bagi BCA. Contohnya, ketika kita bicara tentang user experience ya, itu merupakan hal yang sangat penting sih, dan perlu diperhatikan bagi setiap penyedia desa termasuk bank. Terutama untuk memastikan agar seluruh nasabah itu mendapatkan akses yang optimal ke seluruh layanan finansial yang kita berikan. Nah, dari sudut pandang network, user experience tadi hanya dapat diukur dengan melakukan analisa terhadap trafik atau paket data yang melalui jaringan. Di mana itu jika dilakukan secara manual, tentunya akan membutuhkan effort yang sangat besar ya, untuk mendapatkan gambaran mengenai user experience tersebut. User experience ini yang saya sebutkan meliputi availability service perangkatnya, ataupun response time yang dirasakan oleh customer itu sendiri. Nah, dalam hal ini, solusi platform Gigamon dan Extrahop sangat membantu kami dalam melakukan monitoring maupun deteksi perubahan performance trafik yang melalui jaringan. Di mana secara tidak langsung juga menggambarkan user experience dan nasabah ketika menggunakan layanan perbankan yang kami sediakan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, saya ada beberapa contoh real case monitoring penerapan monitoring ini di BCA, namun mohon maaf karena datanya mungkin confidential, jadi saya masking untuk IP dan URL-nya ya Bapak-Ibu. Contohnya yang ada di gambar ini, ketika ada keluhan lambat dari user ketika mengakses aplikasi over internet ya, biasanya dari tim IT itu akan melakukan pengecekan dari sisi perangkat networknya dulu, kemudian poin servernya, aplikasinya, maupun dari link internet yang digunakan. Nah, semakin banyak titik atau next hop yang dilewati, tentunya akan menambah kompleksitas maupun step pengecekan yang harus dilakukan. Dengan adanya extra hop dan gigamon ini, kami dapat membuat dashboard monitoring spesifik tiap aplikasi dan koneksi antar server yang melewati perangkat network, serta mengukur respon time dari setiap titik tersebut. Sehingga kami mempunyai visibility terhadap user experience secara end-to-end ya, dari user ke web, nanti web ke app, kemudian sampai ke diviser server, terhadap bis itu sendiri ya. Sehingga kita dapat melihat langsung di titik mana itu respon time-nya yang kurang optimal. Nah, seperti pada sampel koneksi dari yang saya tampilkan untuk gambar yang di atas terlebih dahulu ya Bapak-Ibu. Case ini menunjukkan tentang koneksi dari user ke web server, di mana waktu itu extra hop mampu menampilkan list URI, mana yang paling lama respon time-nya. Nah, mohon maaf itu hasil mungkin agak kecil ya, tapi kalau saya bacakan, di sini kalau untuk mengambil get form, itu sampai membutuhkan waktu sekitar 38 detik. Sedangkan proses login sendiri hanya membutuhkan waktu 340 miliseken tentunya. Nah, jadi dari sini itu kelihatan kalau kita itu bisa langsung pinpoint root cost-nya itu di mana, problemnya di mana, tentunya mempersingkat waktu troubleshooting, dan juga kita bahkan bisa membantu menginformasikan kepada tim aplikasi untuk perbaikannya nanti, di titik mana yang kira-kira bermasalah respon time-nya membutuhkan waktu cukup lama. Nah, lalu pada contoh yang kedua, ini case-nya untuk yang koneksi dari application ke database waktu itu ya. Sepertinya case-nya ini agak mirip dengan yang di atas, tentang performa juga, respon time juga, ada respon yang lambat, koneksi antara server aplikasi menuju ke database, namun kalau dilihat dari utilisasi CPU server masih rendah. Kemudian ketika kita buka porting, setara koneksi network-nya pun cepat. Jadi, tidak ada masalah dengan respon time di sinetro juga. Nah, di sini ExtraHop berperan dalam menampilkan respon time dari setiap query itu ke database server ya. Sehingga kita bisa memastikan apakah ada proses query yang membutuhkan waktu cukup lama atau tidak. Karena waktu itu kan suspect data user adalah koneksi ke database. Tapi ternyata dengan respon yang ditunjukkan oleh ExtraHop, terlihat bahwa query yang dilakukan itu masih optimal saat ini. Terlihat dari empat query yang ada di sampel ini, masih menunjukkan waktu di bawah satu detik. Sehingga kita bisa fokus troubleshooting-nya ke titik yang lain, di mana waktu itu akhirnya ketahuan juga problemnya ternyata di sisi klien. Karena ada proses yang menyangkut, sehingga login, hogging atau pending di koneksi ke database-nya. BCA sendiri, tentu saja kami sudah bekerja sama dengan master system sudah cukup lama ya. Mungkin sudah ada sekitar 10 tahun juga ada. Tapi memang untuk engagement yang terkat dengan proyek Gigamon ini, kami start di tahun 2016 waktu itu. Dilanjutkan juga dengan proyek dari ExtraHop, yang waktu itu dibagi implementasinya menjadi beberapa fase. Fase 1 di Oktober 2017, lanjut di fase kedua tahun 2018, dan di fase ketiganya, dan juga lagi di tahun berikutnya di tahun 2019. Nah, dari support yang selama ini diberikan kepada kami, kami sangat apresiat juga sih kepada engineer master system ya, yang mau dan cepat belajar. Terutama karena untuk melakukan integrasi berbagai perangkat network di BCA ini cukup challenging, bukan sesuatu yang mudah. Tentunya butuh effort yang lumayan besar juga untuk dapat melakukan implementasi dengan baik. Selain itu, kami juga banyak berterima kasih juga sudah dibantu, baik itu dalam proses backup konfigurasi perangkat, membantu proses eskalasi, ataupun memfasilitasi langsung ketika dibutuhkan diskusi dengan pihak prinsipal bagi Gigamon maupun ExtraHop. Sehingga besar harapan kami dengan komunikasi yang baik selama ini, yang sudah terjalin, tentunya masih akan dilanjutkan lagi di masa-masa yang akan mendatang. Terima kasih telah menonton!